Halo teman-teman pencinta kuliner, selamat datang kembali di channel youtube kami. Hari ini kami akan membawa anda dalam perjalanan kuliner yang menarik, menjelajahi makanan khas Indonesia yang mungkin jarang anda dengar sebelumnya. Indonesia bukan hanya tentang rendang dan nasi goreng, ada begitu banyak hidangan lezat yang layak anda coba. Jadi, mari kita mulai perjalanan kuliner kita. Botok Tawan Kuliner Ekstrim Banyuwangi Sesuai dengan namanya, botok tawan berbahan dasar tawan atau lebah. Sarang tawan yang masih terdapat larvanya dipotong kecil-kecil, lalu dimasukkan pada batang pisang seperti pepesan. Botok kemudian dicampur dengan bumbu halus yang ditumis, lalu direbus hingga kuahnya keluar. Botok tawan memiliki rasa yang unik, yaitu perpaduan antara manis, pedas, dan asam. Mengonsumsi botok, dipercaya dapat menyembuhkan ngeri otot dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ketek bacin makanan fermentasi dari kebumen. Ketek dalam bahasa Jawa berarti monyet dan bacin artinya busuk. Hidangan ini dibuat dengan memfermentasi sisa minyak kelapa yang dicampur dengan berbagai bumbu dan dikukus dengan daun pisang. Ketek memiliki rasa yang pedas, asin, dan terkadang gurih dan biasanya disantap dengan nasi, tempe, dan getuk. Nasi tiwul pengganti nasi beras di jaman Jepang Siapa yang sudah pernah mencoba nasi ini? Nasi tiwul berasal dari Pulau Jawa dan terbuat dari singkong. Awalnya, nasi tiwul merupakan makanan pokok yang dimaksudkan untuk menggantikan nasi yang harganya mahal pada masa pendudukan Jepang. Saat ini, nasi tiwul banyak dikonsumsi sebagai makanan sehat karena kandungan kalorinya lebih sedikit dibandingkan nasi biasa. Rasa tiwul umumnya kenyal dan mengenyangkan. Namun, hal ini mungkin bergantung pada campuran yang berbeda. Tutut Keong Sawah Yang Gurih Tutut merupakan salah satu jenis keong sawah yang dapat dimakan oleh masyarakat dari berbagai daerah. Oleh karena itu, tutut juga mempunyai banyak nama lain seperti keong gondang atau kreco. Tekstur tutut ini sedikit mengingatkan pada kerang. Rasanya juga tergantung cara memasak dan bumbu yang digunakan. Pada umumnya, tutut dimasak dengan kuah berbumbu. Kapurung Kasulawesi Kapurung merupakan masakan Kasulawesi, khususnya di daerah Palopo yang bahan utamanya adalah sagu. Lembut dan kenyal, sagu biasanya ditemani sayuran dan ikan dalam kuah yang segar. Kalau makan kapurung, lebih baik dalam keadaan hangat. Jadi, itu dia makanan kas Indonesia yang mungkin belum banyak Anda ketahui. Jangan ragu untuk mencoba mereka saat Anda mengunjungi Indonesia atau mencari restoran Indonesia di daerah Anda. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami dan beritahu kami makanan kas mana yang ingin Anda coba selanjutnya. Terima kasih telah menonton!